Tiga desa di wilayah Kabupaten Pati melaksanakan pemilihan Kepala Desa Peganti Antarwaktu pada Selasa 18 Juli 2023. Tiga desa di wilayah Kabupaten Pati menggelar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Peganti Antarwaktu atau PAW pada hari Selasa 18 Juli 2023. Tiga desa tersebut yakni tersebar di dua kecamatan, Desa Bendokaton Kidul dan Desa Tayuwetan di Kecamatan Tayu, sedangkan Desa Banyutawo di Kecamatan Dukuh Seti. Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Spermades Kabupaten Pati, Tiri Hariyama mengatakan, Tiga desa hari ini serentak melaksanakan pemilihan Kepala Desa PAW guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa. Berdasarkan data dari Spermades Kabupaten Pati, di Desa Bendokaton Kidul daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 59 orang, Desa Tayuwetan DPT sebanyak 121 orang, dan Desa Banyutawo DPT sebanyak 84 orang. Tiri menambahkan jika nanti ada kejadian jumlah suara yang sama, maka dari pihak dispermades Kabupaten Pati akan melakukan ujian tertulis. Secara terpisah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa PAW di Desa Tayuwetan, Sidodadi, menjelaskan, berdasarkan hasil musyawara pada hari ini ada pemilihan Kepala Desa PAW menggunakan voting suara terbanyak. Ia mengaku sebenarnya yang terdaftar calon Kepala Desa PAW ada tiga orang, namun saat di tengah-tengah proses sebelum penetapan calon, ada satu orang mengundurkan diri. Ada pun nama-nama calon Kepala Desa yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa PAW di antaranya. Di Desa Bendokaton Kidul ada Sunarwi dan Ayu Muria Pangestika, di Desa Tayuwetan Egyadilus Priyan dan Mohamad Firdaus Maula, sedangkan di Desa Banyutawo Sunario dan Sri Hartati. Dari Pati, Mohamad Khafi, Mitra Bos melaporkan.